Intro Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memberikan tambahan informasi dari video yang pernah kita bikin 2 minggu yang lalu Ya videonya, tambahannya seperti ini Dimana dalam video tersebut saya menjelaskan bagaimana sih kita bisa mendapatkan 1 miliar pertama Yaitu caranya adalah dengan kita menabung di instrumen yang bisa menghasilkan yield 10% per tahun Nah setelah saya membaca kolom komentar, ternyata masih banyak yang belum paham bagaimana sih menghasilkan yield 10% per tahun itu Apakah yang pertama, dengan kita nabung di deposito Dalam artian, bagaimana bisa dapat 10% per tahun sedangkan bunga deposito saja sekitar 3% per tahun Nah itu yang pertama ya terkait bunga deposito Kemudian yang kedua, ada yang juga bertanya Kalau misalkan naik 10% per tahun, dalam artian kita beli saham di bulan Januari Bulan Desember naik 10%, habis itu dijual Kemudian bulan Januari di tahun depan, kita beli saham lagi Sampai akhir tahun naik 10%, dijual lagi dan seterusnya Jadi yang kedua ini, ibaratnya seperti kita trading 10% per tahun Nah tentu saja dua statement tersebut keliru ya teman-teman ya Sekali lagi itu keliru, bukan seperti itu maksud saya Jadi yang saya maksudkan adalah Kita harus berinvestasi Alias kita menaruh uang kita di instrumen investasi Yang bisa memberikan yield terbaik atau yield yang baik Dalam video tersebut, saya contohkan Ketika yieldnya konsisten 10% per tahun Memang dalam prakteknya kita tidak akan bisa selalu stabil 10% per tahun Ada kalanya pasti akan lebih rendah dibandingkan 10% Tapi ada kalanya juga lebih tinggi dibandingkan 20% Nah maksud saya yang terpenting itu adalah Kita harus berinvestasi dulu Itu dulu Kita harus menabung dan kita berinvestasi Kita taruh di instrumen investasi yang memberikan yield yang baik Nah lalu kita taruh di instrumen apa? Nah disini saya sudah memberikan Hitung-hitungan kira-kira instrumen apa yang cocok untuk kita Atau cocok untuk kita masukkan dana tabungan kita Berikut ini gambarnya Nah teman-teman kalau lihat kolom ini Hitung-hitungan saya Misalkan nih, misalkan nih Ini kita bicara mengenai investasi Dalam artian mindset kita harus investasi Investasi itu apa sih? Investasi itu adalah bagaimana kita melindungi uang kita Supaya tidak tergerus oleh inflasi Nah itu pengertian investasi Kemudian ketika kita hanya tempatkan uang tabungan kita di deposito Ya pastinya yieldnya kecil Hitung-hitungan saya di 12 tahun terakhir Tahun 2010 sampai 2022 Jika kita hanya menaruh uang kita di deposito Kenaikannya hanya sekitar 100% dalam 12 tahun Dan sekali lagi ini adalah bunga deposito tertinggi ya Karena kalau kita lihat bunga deposito di bank-bank besar Bank-bank Bonafit seperti BRI Mandiri, BCA, BNI itu tidak ada yang setinggi ini Ya itu yang pertama Jadi biasanya bunga depositonya lebih rendah dari situ Itulah kenapa kalau kita hanya tempatkan uang kita di deposito Ya uang kita berkurang Nah alternatif berikutnya Atau instrumen berikutnya Yang bisa kita jadikan sebagai tabungan Atau kita nabung Adalah di instrumen ORI Atau sukuk Yang biasa diterbitkan oleh pemerintah Sukuk atau ORI Memang secara yield tahunan Tidak lebih dari 10% per tahun Tetapi hitung-hitungan kita ini juga Paling tidak lumayan ya Atau paling tidak tetap bagus dibandingkan inflasi Kita lihat kupon ORI atau yield dari ORI sejak tahun 2010 sampai 2022 Dimana misalkan kita nabung dengan kita beli ORI atau sukuk Dalam jangka panjang dalam 12 tahun Yield kita atau tabungan kita akan naik 142% Itu mengenai ORI Nah ada deh instrumen yang memberikan yield terbaik Dimana yield terbaik ini juga dibarengi dengan resiko yang cukup tinggi Yaitu saham Yang dimana kalau kita melihat IHSG sendiri Dari tahun 2010 sampai tahun 2022 Memberikan kontribusi kenaikan 170% Itulah kenapa maksud saya adalah Ketika kita berinvestasi saham Kita perlu memiliki target Bahwa kinerja portfolio kita Bisa mengalahkan market Tidak perlu muluk-muluk Hanya IHSG plus 10% saja Ketika kita bisa menembus yield IHSG plus 10% Dalam jangka waktu 12 tahun terakhir Kenaikan tabungan kita 761% Nah dari hitung-hitungan tadi Harapannya teman-teman sudah mulai paham ya Bahwa memang di dalam video kemarin itu 10% per tahun Tapi faktanya memang tidak demikian Kadang turun kadang lebih tinggi Itulah kenapa selain teman-teman bisa beli ori Teman-teman juga perlu Berinvestasi di saham Menurut saya teman-teman perlu Berinvestasi di saham Sedini mungkin saat ini juga Ya kita belajar Kenapa? Karena saham ini adalah Salah satu instrumen investasi Yang memberikan yield terbaik Dibandingkan instrumen keuangan apapun Tapi memang saham ini ada resiko Dimana ketika market sedang tidak baik Atau sentimen sedang jelek Harga sahamnya bisa jatuh Itulah kenapa bagi kita yang pemula Ya saya selalu menyarankan Kalau kita masih pemula Apa sih arti pemula ini? Pemula ini adalah ketika kita masih bingung Kita mau beli saham apa Ya kita masih sering panik Kita masih sering FOMO Nah itulah pemula Kalau kita masih pemula Jangan semua tabungan kita Kita taruh di saham Saya selalu mengajurkan Maksimal 40% saja deh Ya yang masuk ke saham 60%nya belikan saja ori atau sukuk Sambil kita belajar Sambil kita merasakan market Bagaimana sih volatilitas market itu Sehingga kalau kita sudah mulai terbiasa dengan market Kita sudah tidak panik-panikan lagi Atau tidak FOMO-FOMOan lagi Maka kita bisa tambahkan porsi tabungan kita Kedalam instrumen saham Saya sendiri sudah sekitar 90% seluruh tabungan hidup saya ada di saham Kenapa? Karena memang saya sudah cukup lama di saham ya Sekitar 2011 saya sudah masuk di saham 2015 saya sudah mempraktekan kaedah value investing Ini yang saya terapkan sampai sekarang Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa harus dengan kaedah value investing? Karena saya yakin teman-teman ya Saya yakin bahwa mayoritas para pelaku market itu rata-rata adalah orang-orang yang sibuk Alias punya rutinitas lain Selain hanya memantau market setiap hari Saya yakin di antara para penonton di investor ini adalah Mereka-mereka yang kita masih ngantor dari pagi sampai sore Atau mungkin kita punya bisnis yang tidak bisa kita tinggal Kalau memang kita punya kesibukan lain di luar memantau market secara harian Kita bahkan tidak punya update mengenai berita-berita ekonomi saat ini Makanya saya sarankan Gak usah trading teman-teman ya Sekali lagi gak usah trading apalagi scalping Saya sendiri juga membayangkan bagaimana seorang customer service bank Ketika memang pekerjaan utama dia adalah melayani nasabah Yang harus standby dari pagi sampai sore Kemudian melakukan trading Nah bagaimana dengan pekerjaannya nanti ya Alias ya pekerjaannya pasti akan keteteran Ujung-ujungnya akhirnya dimarahin bos dan bisa dipecat Makanya saya sarankan Buat kawan-kawan yang memang sibuk Gak usah trading Lalu apakah dengan kaedah value investing ini bisa memberikan cuan? Ya bisa gitu Karena saya sendiri saya sudah mempraktekan Sejak tahun 2015 sampai sekarang Itu menunjukkan kinerja portfolio yang bagus buat saya Bahkan track record sejak saya disiplin untuk mencatat kinerja portfolio saya Dari tahun 2020 sampai saat ini Kenaikannya sudah di atas 100% Jadi sangat-sangat bisa ketika kita memang punya rutinitas lain Atau kita sibuk di luar dari memantau market harian Maka menggunakan kaedah value investing itu adalah langkah yang sangat tepat Kita bicara mengenai value investing Kita tidak bicara mengenai chart Kita tidak bicara mengenai support resistant Kita tidak bicara mengenai bandar Kita tidak bicara mengenai asing yang masuk atau keluar Value investing fokusnya adalah di fundamental dan kinerja perusahaan Sepanjang kinerjanya bagus Harga saham turun ya nggak apa-apa gitu ya Kita hold saja Teman-teman pasti ingat ya Saya sudah men-share salah satu saham saya Yaitu harum energi sekitar 3 bulan lalu Masih nyangkut sekitar 30% Hari ini akhirnya sudah hijau juga Apakah saya jual? Ya tidak gitu ya Saya akan tetap menunggu kinerjanya sampai naik Sampai tahun depan nanti Dimana saya optimis puncak kinerja harum ada di tahun depan Maka disitulah harga sahamnya biasanya akan mengikuti Karena kalau kita bicara mengenai pasar saham Dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerjanya Maka ketika kita sudah pegang saham-saham bagus Yang kinerjanya naik Tapi harga sahamnya turun Ataupun akhirnya membuat kita nyangkut Ya nggak apa-apa Di hold saja Pada akhirnya sekali lagi Harga saham itu nanti akan mengikuti kinerjanya dalam jangka panjang Itulah kenapa Value investing ini adalah Kaedah atau metode yang sangat-sangat cocok Buat kita yang sibuk Kita yang tidak bisa memantau market secara harian Oke mungkin itu saja ya Tips dari saya di video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa juga untuk download e-book kami Ya linknya ada dalam deskripsi di video ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan salam pasif income Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih.